Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara check in online yaitu untuk pesawat super airjet dengan menggunakan handphone android kalian oke mari kita mulai, disini saya membeli tiket pesawat yaitu super airjet mengalami tokopedia kemudian untuk web check in online kalian perlu kode bookingnya disini silahkan kalian pilih menu transaksi untuk buat kalian yang membeli tiketnya menggunakan tokopedia kemudian pilih yaitu transaksi tiket pesawatnya kemudian ini dia, ini adalah kode bookingnya silahkan kalian salin selanjutnya jika sudah silahkan kalian gunakan browser google chrome kemudian silahkan kalian ketikkan yaitu super jet check in oke jika sudah silahkan kalian pilih yang check in super airjet jika sudah silahkan kalian yaitu paste atau tempelkan kode bookingnya yaitu di kode pemesanan jika sudah silahkan kalian ketikkan nama belakang penumpangnya jika sudah silahkan kalian pilih tombol pencarian data oke jika sudah silahkan kalian scroll ke bawah ini adalah yaitu privasi data atau ketentuan-ketentuan waktu check in untuk pesawat jika sudah silahkan kalian pilih tombol saya setuju oke ini adalah jadwal penerbangan saya saya berencana ke pekan baru maka saya harus transit terlebih dahulu di bandara sukarahano hatta di jakarta jika sudah silahkan kalian scroll ke bawah saja kemudian silahkan kalian pilih tidak saya tidak membawa oke ini adalah detail penumpangnya jika benar silahkan kalian pilih lanjutkan selanjutnya silahkan kalian pastikan lagi kemudian kita yaitu pilih kursi penumpangnya disini silahkan kelihatan untuk detail dari keterangan bangkunya untuk yang masih tersedia yaitu berwarna hijau silahkan kalian pilih dengan tujuan penerbangan yaitu dari kota asal ke kota tujuan disini saya memilih sebelah sini jika sudah silahkan kalian pilih tombol pilih kursinya jika sudah silahkan kalian pilih tutup kemudian untuk penerbangan kedua silahkan kalian pilih juga untuk kursinya jika sudah pilih kursi oke untuk pemilihan kursi sudah selesai silahkan kalian scroll ke bawah kemudian pilih tombol lanjutkan oke jika sudah ini adalah kode record locator kemudian silahkan kalian pilih opsi perjalanan kemudian silahkan kalian pilih pilihan yaitu ini adalah untuk pengiriman boarding pass kalian bisa mengirimnya mulai email kalian atau kalian bisa juga mencetaknya silahkan kalian pilih lagi cetak boarding pass kemudian ini adalah halaman dari boarding pass kemudian untuk menyimpan ke pdf silahkan kalian pilih icon atau tombol tulisan pdf di pojok kanan atas kemudian silahkan kalian yaitu ketikan nama filenya jika sudah silahkan kalian simpan oke demikian tutorial kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan konten like dan jangan lupa untuk subscribe dan sekiri wassalamualaikum selamat menikmati